Menteri Ketenaga Kerjaan atau Menakar Ida Fauzia merilis aturan baru pencairan dana jaminan hari tua atau JHT. Dalam aturan itu, dana JHT baru dapat dicairkan saat pegawai berusia 56 tahun. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan atau Pemenakar Republik Indonesia No. 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dalam aturan dijelaskan, manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap meninggal dunia. Selain itu, manfaat JHT juga berlaku pada peserta yang berhenti bekerja seperti mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemenakar tersebut berbunyi manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Sebagai informasi, pada aturan sebelumnya, Pemenakar No. 19 tahun 2015 berbunyi, manfaat JHT langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan terkait. Di sisi lain, sejumlah netizen menandatangani petisi online via change.org untuk meminta pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan atau Pemenakar No. 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.